Lewat pertunjukan musik, Bia Cukai dan Pemkot Pekalongan Edukasi Masyarakat untuk perangi peredaran rokok ilegal. Bia Cukai Tegal bersama dengan pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Dinpar Butpora menggelar pertunjukan musik gempur rokok ilegal yang berlangsung di DCD Kopi Cafe Jalan Jenderal Sudirman, Bodosugi yang berlangsung pada selasa malam 7 November. Dalam acara sosialisasi tersebut yang dikemas dengan pertunjukan musik, menghadirkan penyanyi dangdut kondang asal Mojokerto, Jawa Timur, Jihan Audi. Selain Jihan Audi yang tampil seni tradisional, baik seni tari, band pembuka dari band lokal Kota Pekalongan juga turut mempriahkan acara tersebut. Acara tersebut digelar untuk mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa rokok ilegal dapat merugikan negara. Wali Kota Aaf menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini terkait peraturan perundang-undangan cukai hasil tembakau. Adapun kali ini merupakan kedua kalinya yang telah digelar setelah sebelumnya dilaksanakan di lapangan Mataram pada 18 Juni tahun 2023 lalu. Menurutnya peredaran rokok ilegal ini menjadi perhatian serta komitmen pemerintah Kota Pekalongan untuk diberantas secara tuntas. Bapak-Ibu semuanya pada malam hari ini adalah kita sosialisasi peraturan perundang-undangan cukai hasil tembakau di Kota Pekalongan tahun 2023 yang tahap kedua ya. Yang tahap kedua. Tahap pertama sudah kita laksanakan di lapangan Mataram pada waktu itu. Ya, ini Alhamdulillah. Memang untuk cukai rokok, Bapak-Ibu semuanya Kota Pekalongan ini mendapat bagi hasil istilahnya ya, mas sakit ya. Bagi hasil atas penjualan cukai rokok. Ya, penjualan rokok lah. Dan Alhamdulillah, bukan Alhamdulillah juga ya sebetulnya ya, bahwa Pekalongan ini bagi hasilnya setiap tahun pasti meningkat. Yang tahun ini berapa, Bu? 13 miliar. Yang tahun ini kita dapat 13 miliar. Yang tahun 2022 sekitar 8,9. Ya, ini Alhamdulillah bagi hasilnya meningkat. Sementara itu Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai di Pemadiyah Pabean C. Tegal, Anggit menerangkan, sebagai upaya meminimalisir peredaran rokok ilegal. Kantor Beacukai Tegal terus melakukan operasi di wilayah tugasnya. Anggit menyebutkan, ciri-ciri dari rokok ilegal adalah diantaranya rokok polos tanpa dilengkapi pita cukai. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu, bekas, salah peruntukan, serta salah personalisasi. Lanjut Anggit menambahkan, rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena yang legal saja sudah berbahaya, apalagi yang ilegal. Dimana pasti tidak akan sesuai komposisi serta takarannya. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.